sedikit pun kita harus balas setidaknya menghargai dari poin kedua di bawah kalian kan kalau orang cerdas itu bisa lihat bahwasannya dia emang gak suka sama gue dari awal dan silahkan tanya Kak Fitri emang gue mau panso sama dia nooo, gue gak pernah suka nah masa manusia gak boleh bicara itulah makanya gue bilang fansnya Niki silahkan enyah dari instagram gue karena kalian itu bukan segmen marketing gue ya beda banget beda banget, enggak terus kalau dibilang kenapa suka-suka gue kenapa emangnya lo atur-atur gue terserah gue dong mau posting apa, mau posting apa gue mau reaction dan karena gue di posisi orang waras gue akhirnya akan speak up dan akan mendukung untuk Korla dan Maharani MS Glow yang whatever dia mau dukun-dukun yakin semua manusia gak pernah kedukun lo tai semua lah sudah lah ya selamat hari Imlek having trouble the fuck man ya jaringan gue lagi nih mati-mati gue udah gak pake ini sih ini harus di cas karena gue halo sobat fakta Fafdi ketemu lagi dengan Fafdi yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media emosi dari tengku Zanzabila nampak memuncak guys akibat perseteruannya dengan Nikita Mirzani dia pun diserang oleh fans Nikita Mirzani tapi dia tidak mundur dan bahkan marah menyemprot fans Nikita Mirzani saat di live ada yang muncul nah baga manakah beritanya bagaimana ceritanya yuk kita simak saja ke pas tipis-tipis fakta 5 di kali ini like, subscribe, dan komennya di turunan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jadimu terima kasih sis dan dibalik gitu semua ini gak sesimpel yang kalian bayangkan jangan begitu baper amat dibilang gila lu siapa? suruh gue gak baper kalau gue dibilang gila nah itulah awalnya dia mengatakan kasus Nikita ini gak simpel jadi tidak sesimpel itu kemudian ada fans Nikita yang masuk mengatakan bahwa Zanzabila itu baperan karena cuma dibilang gila oleh Nikita kemudian dia pun ngamuk dan mengbalas Nikita bahkan melaporkan Nikita Mirzani siapa? hah? emang perjalanan hidup gue ini yang isi perut gue dia saya enak-enak dia ngomong enggak kan? gue aja gak pernah ngomong kayak gimana-gimana ini dong ganggu filternya itu kan nah dia sampai marah emosinya memuncak dan sampai yang nyatok salonnya itu kemudian dia tebas tangannya dia kipatkan guys karena filternya hilang hilang filter gue tuh ini salah nih duduknya gue nih gimana dong salah hmm? gak ada bangku gini di ruang tamu aja deh nah karena nampak panas ada hawa panas yang sudah masuk kepada dirinya karena fans Nikita muncul dia pun pindah ke ruang tamu guys ini Sultan jangan turun ini bisa gak dibawa bisa ya bentar gue pindah ke ruang tamu dulu soalnya ini gak soalnya Monique kasihan nih catokin gue daripada Monique nanti dipecat ih mon vivo gue soalnya gue pake wifi gak pake wifi rumah gak bisa dong di kayak gituin emangnya dia paling hebat di dunia ini anjing banget emang emang kenapa gue gak boleh ngomong emang kenapa emang akun gue akun pemerintah hello ya tai telek hidupin semua lampu gue bayar listrik ini semua hidupin lampunya dari ujung ke ujung ya gue duduk dimana ya disini di kecau aja ini keren nih lukisan dari karya anak Indonesia nah begitulah kemarahan dari Tengku Zanzabila bahkan dia sampai mengatakan tai telek kalau tai itu sudah telek kalau telek itu juga sudah tai jadi tai telek itu artinya tai-nya telek biasanya ada tai-nya ayam tai-nya sapi tapi ini tai-nya telek tai-nya telek itu gimana guys sudah tai sudah telek naik lagi jadi tai-nya telek coba bayangkan telek bisa naik dan naik bisa telek dan bagaimana itu rasanya dan baunya tanya sendiri kepada Zanzabila kamu nanya disini siapa yang gak bolehin gue ngomong emang kenapa kalau gue ngomong hah yaudah ayo ke studio rekaman kita ayo bang palak kali ya aku gak suka aku digitu-gituin ya biar kalian tahu aku punya harga diri paham aku nolong dia bukan kata bener yang dia bilang gue gak suruh lo iya tapi siapa ada rupanya artis-artis head on yang ngangkat berita lo enggak kan semua cari aman kan fans gue juga marah sama gue kak ngapain sih bahas itu gak apa-apa menurut gue gak apa-apa ya jadi jadi ya apa namanya jadi anjing itu harus setia jadi anjing itu kalau orang kasih kita kebaikan sedikit pun kita harus balas setidaknya menghargai dari poin kedua di bawah kalian kan kalau orang cerdas itu bisa lihat bahwasannya dia emang gak suka sama gue dari awal gitu dan silahkan tanya kak Fitri emang gue mau ponsel sama dia no gue gak pernah suka nah masa manusia gak boleh bicara itulah makanya gue bilang fansnya Niki silahkan enyah dari instagram gue karena kalian itu bukan segmen marketing gue ya beda banget beda banget enggak terus kalau dibilang kenapa suka-suka gue kenapa emangnya lu atur-atur gue terserah gue dong mau posting apa mau posting apa gue mau reaction dan karena gue di posisi orang waras ya gue akhirnya akan speak up dan akan mendukung untuk korla dan maharani ms glow yang whatever dia mau dukun dukun yakin semua manusia gak pernah kedukun lo tai semualah sudah lah ya selamat hari imlek selamat menikmati 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 selamat menikmati